Tengku Rian ke Pergok membawa Moana Tengku Rian dan Ria Ricis Terlihat di bandara sosok sang istri tidak ada Benarkah kabar Ria Ricis dan Tengku Rian benar-benar sudah berpisah Cerai tanpa dipublikasikan Netizen begitu penasaran terkait hubungan rumah tangga mereka Yang begitu penuh dengan teka-teki Tengku Rian dan Ria Ricis akhir-akhir ini Memang jarang tampil bersama di muka publik Bahkan di momen wisuda S2 Rian Ria Ricis tidak ikut hadir Padahal kala itu suaminya menjadi salah satu wisudawan terbaik Bahkan sempat memberi pidato kelulusan Jarangnya adik Ustaz Saoki Setia Nadewi itu tampil bareng sang suami Membuat si Ratu Julit Fanny Rose angkat bicara Fanny Rose bahkan menyinggung soal ucapan Ria Ricis Soal pembagian waktu anaknya Moana yang disebut 4 hari bersama Ria Ricis dan 4 hari bersama Tengku Rian Hal itulah yang membuat Fanny Rose mencium indikasi keduanya sudah pisah alias bercerai Sebelumnya sudah copot cincin Eh dipakai lagi Terus ada postingannya Ria Ricis tentang apalah Kita sih sudah wawancara tapi keduanya membantah dan masih baik-baik saja Ujar Fanny Rose pada 24 November 2023 Tapi bikin curiga lagi Apalagi di vlognya Ricis sempat bilang bahwa anaknya Moana sekarang harus sebagai waktu 4 hari sama ibunya dan 4 hari sama bapaknya Loh kok bisa? Timpal Fanny Rose Sebelumnya Ria Ricis mengunggah sebuah konten vlog Youtubenya Ia mengatakan bahwa anak semata wayangnya bersama dirinya selama 4 hari dan bersama ayahnya 4 hari Ini yang memunculkan asumsi bahwa Ria Ricis dan Tengkur Rian telah berpisah Moana lagi libur tapi nanti dibagi gitu jadwalnya guys 4 hari ikut ibunya 4 hari ikut bapaknya 4 hari lagi 4 hari lagi Gitu-gitulah harus adil Kata Ria Ricis di konten vlognya Sekian dari video ini Terima kasih sudah menonton Nantikan video menarik selanjutnya Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih.